Satu kali salah, kita seperti berhadapan dengan cermin, cermin itu ada satu titik, ini cermin Cermin itu, Ustaz saya tidak suka cermin yang oval, yang bulat, oke kita ikuti seleranya Cermin bulat Satu kali berdosa, satu titik Satu kali berdosa, satu titik Satu kali berdosa, satu titik Dosanya agak banyak Sampai akhirnya hitam cermin itu Kalau sudah cermin itu hitam, maka orang yang putih pun akan melihat wajahnya hitam di cermin Hati menjadi hitam gara-gara dosa Makanya begitu ada dosa sedikit setelah dia dibursihkan Taubat Ya ayuhalladzina amanuhai orang beriman tubuh ilallah Taubatlah kepada Allah Tawbatan nasuhab bersih, bersih-bersihnya, bersih pulang haji bersih Datang tamu, ceritain kawan sekamar, soping melulu kotor lagi Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala Makanya yang sudah suci bersih Jangan kokotori Suci bersih Begitu ada terasa sedikit Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atuhu ilaih Cermin ini bukan mau melihat yang tidak-tidak Tapi melihat diri kita Ketika kita merasa diri kita bersih Tidak ada dosa Sesungguhnya saat itu kita sedang berdosa Yang paling baik adalah melihat diri kita tempat segala silap, salah, dan dosa Ustadz sahamat kan Ustadz ada dosanya Ada Masih digoda setan Setannya Ustadz juga Oleh sebab itu maka senantiasa merasa diri ini banyak silap, banyak salah, banyak dosa Fisik Sikis Tapi Allah maha baik Maka dia buatkan obatnya Aflaha beruntung yang sudah membersihkan dari segala penyakit ini Lalu kemudian yang kotor-kotor tadi dibersihkan Maka dibersihkanlah dia dengan cara Orang yang takabur Sombong Apa obatnya? Tawaduk Takabur Tawaduk Orang yang riak Memperlihatkan amalnya Apa obatnya? Ikhlas Orang yang berkeluh kesah Dengan segala macam ujian hidupnya Apa obatnya? Rida Rida Menerima dengan tawakkal Rida Melepaskan segalanya kepada Allah Makanya sebelum keluar rumah Habis sholat subuh pagi Dia katakan Raditu billahi Rabbah Aku rida Menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Memangnya kita berkeluh Kesah Marah Ngamuk Numbuk dinding Selesai masalah Kalau kita sedang dililit masalah Kita tumbuk dinding InsyaAllah yang masalah lama selesai Muncul masalah baru Tangan patah Makanya lepaskan segalanya Ambil air Duduk Siram Gejolak api dalam hati tadi Angkat kedua tangan Kalau kebetulan pagi Sholat duha Allah Akbar Kalau kebetulan malam Sholat tahajud Kalau sekeliling dunia ini Sudah tak mau lagi mendengar Omongan kita Keluh kesah kita Tak ada lagi kawan Tempat mencurahkan kerisauan kita Maka berbisiklah ke tanah Berbisiklah ke bumi Berbisiklah ke lantai Malaikat-malaikat di langit Akan melihat Di tengah malam gelap Itu ada satu rumah Yang terang benderang Itu rumah siapa? Rumah orang yang bertahajud Besok malam dia lihat lagi Itu rumah siapa? Rumah tahajud Besok malam dia lihat lagi Bercahaya Itu rumah siapa? Rumah bertahajud Malam berikutnya dilihat Kenapa padam? Masalahnya sudah hilang Dia berhenti tahajud Kenapa ketika ada masalah Baru kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun dua rakaat Walaupun singkat Walaupun pendek Afdalnya tahajud Jam satu jam dua Betul Tapi jangan gara-gara Mau mengejar Jam satu jam dua Lalu jam empat Kita tidak tahajud Bangun Lihat jam empat Ah Tidak afdal Langsung tidur Kenapa bangun jam empat? Memang jamnya Di setel jam empat Ya jam empat Coba setel jam satu jam dua Oleh sebab itu Maka Ini semua adalah Obat-obat dan penyakit Setelah itu Allah ta'ala berikan Sama seperti dokter Pak dokter Saya ini kena penyakit Kata orang mudah marah-marah Katanya darah tinggi Korestrol Naik Lalu kemudian Ada ini segala macam Dokter cuma ngasih tahu Bapak rajin olahraga Banyak makan buah Jangan makan kambing Jangan kolesterol Jangan minum susu Tenangkan pikiran Ini obatnya Ini satu hari sekali Yang ini dimakan Setelah makan Yang ini dimakan Sebelum makan Yang ini tiga kali Habis itu Terserah Dokter tidak maksa Kamu harus Silahkan Kalau saya tidak mau makan ini Terus saya makan ini Makan ini Tidak mau makan obat Silahkan saja Mati cepat Lakukan apa yang kau mau Tapi ingat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka melihat Yang melihat kita bukan CCTV Yang melihat kita dia Dia yang tidak mengantuk Dan tidak tidur Makanya ketika nanti Imam membaca ayat ini Oh ini yang kami kaji kemarin Hai jiwa Yang gabungan antara Ruh dan jasad Yang gara-gara Ruh dengan jasad Bersatu ini Muncul tamak Muncul rakus Muncul pelit Muncul bakhil Muncul dendam kesuman Muncul hasad dengki Muncul busu ati Muncul marah Muncul egois Sucikan dengan tawaduk Sucikan dengan ikhlas Bersihkan dengan zikir Senantiasa merasa diri hina Saya ustaz Kalau dengar pengajian Sudah tidak masuk lagi Pergi ke THT Telinga hidung tenggorokan Bukan itu maksud saya ustaz Telinga saya dengar Tapi tak masuk ke hati Pergi ke rumah sakit Kemarin saya pergi ke Bandung Dibawa oleh ustaz Hanan At-Taki Mampir ke rumah teduh Ternyata hati yang panas Mampir ke rumah teduh itu Teduh Meleleh air mata Ada saudara kita Yang kena kanker mata Yang besarnya Hampir sebesar kepala Perempuan-perempuan Yang dikira hamil Sembilan bulan Rupanya di dalam Tumor Cancer Kanker Ibu sudah kena Berapa lama Sudah Empat bulan Ustaz Empat bulan sebesar ini Iya Empat bulan Tapi sebesar Sembilan bulan kandungan Jadwal operasi Kapan 2020 Bayangkan Napas sudah sesak Sampai Di sana baru terasa Oh Hebat Ustaz Hanan Dia bawa saya jalan-jalan Bukan ke bukit Bukan ke gunung Bukan ke pantai Dia bawa jalan-jalan Melihat itu semua Allah sedang negur Abdul Somad Beban yang kau rasakan sekarang ini Belum ada apa-apanya Dibandingkan mereka Nafasmu masih lapang Pandanganmu masih jelas Tapi saudara Mandi ke pantai Tiba-tiba ada luka sedikit Di garu Hanya sembilan bulan Tiba-tiba kanker kulit Dari atas Sampai ke bawah Anak muda Ungur 23 tahun Ya Allah Sampai di sana Saya diminta Menyampaikan tausiyah Kepada Al-Muqarah Sesama tausiyah Baru megang mix Mana suara Menggelegar Tablik Akbar Hilang Jadi untuk merontokkan Sifat-sifat yang jelek Baik fisik-sikis ini Tak selamanya pengajian Tak selamanya ceramah Tapi jangan gara-gara ini Nanti jadi sunyi pengajian Kemana semua Kenapa kalian gak ada Tak selamanya pengajian itu Kita harus selalu melihat orang sakit Betul Tidak ada orang menasihati saya Tak ada ustad Menggurui menasihati saya Dari mana ustad Mengambil nasihat pelajaran Dengan pergi Pergi ke panti jompo Kita lihat kulitnya yang Kriput Rapuh Ustad ini tidak bisa lagi Dimasukkan jarum suntik Kenapa? Usia sudah 95 tahun Sudah seperti tisu Sobek Lapu Seperti Abdul Salman 40 tahun lagi Kulitmu juga akan seperti ini Menggigil Tak dapat tegak Masih syukur ada yang menyuapi Masih syukur masih ada orang baik Maka saat ketika melihat itu Saya yakin Suami-suami yang sombong Yang kasar Yang Tak peduli yang Lihat itu Oh Ternyata nanti sampai masanya Aku duduk di kursi seperti ini Yang menyuapi nanti adalah Dia yang baik selama ini Ibu pun kasih tahu juga Mas kalau macam-macam Nanti begini Jadi tidak selamanya nasihat Ada nasihat lewat mata Lebih masuk ke dalam hati kita Makanya ada ungkapan Lisanul hal Perbuatan action Afsah Min lisanil ma'al Lebih menyentuh ke dalam hati Ketika meninggal Almarhumah Ma' saya Lalu Pas mengkebumikan Mereka tanya Siapa yang masuk ke dalam Otomatis anak Saya dan adik saya masuk Dengan Ustaz Zulfadli Sahabat Bertiga kami masuk Sepupu ada dua orang Masuk ke dalam Saya bagian kepala Saya yang meletakkan ke dalam Sunnah untuk menempelkan hidung Kain dibuka Hidung ini sunnah ditempelkan ke tanah Buka penutup wajah Buka ikatan Tempelkan hidung ke tanah Saat saya menempelkan itulah Rasanya Tak ada harga dunia Hilang semua Kau pun akan begini juga nanti Abru Soman Anakmu yang akan memegang kepalamu Dimiringkannya ke kanan Ke arah kiblat Ditempelkannya hidungmu Ke dinding Tak ada jarak lagi Sekaya-kaya orang Belum pernah saya melihat Dipasang keramik di bawah Nanti kalau saya mati Posong keramik Posong marmar Supaya hidung Jangan mencium tanah Enggak Tetap ikut sunnah Diciumkan hidung ke tanah Menghadap ke arah kiblat Miring Apa yang dibawa Menghadap Allah Sunnah Ta'ala Insya Allah Itu mengikis Hasat Mengikis Dengki Mengikis Angkuh Mengikis Sombong Kalau terasa-terasa Iman sudah Agak-agak kurang Low down Ngaji lagi Terima kasih